Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sekarang ini kita akan membahas tentang bejana Apa itu bejana? Bejana merupakan wadah Atau sebagai tempat Baik untuk minum, makan, ataupun untuk tempat Menyimpan air untuk bersuci Paslun Walayazuzul isti'mali awani az-zahab wal-fidoh Walayajuz dan tidak boleh Isti'malu Isti'malu memakai Awani zahab wal-fidoh Yang terbuat Barang yang terbuat dari Az-zahab wal-fidoh Az-zahab itu mas Hid-zahab wal-fidoh itu perak Yang terbuat Tempat Yang terbuat dari emas dan perak Itu tidak boleh dipakai Terutama Untuk sebagai alas makan maupun minum Apalagi untuk wadah bersuci Misalkan bagaimana Contoh Piring Piringnya terbuat dari emas Kubun Apa Gelasnya terbuat dari emas Bahkan yang sekarang lagi Fenomenanya Apa-apa sekarang Senok Ngugarku Semuanya sekarang sudah ada Yang memakai emas Dibandrol dengan harga Sesuai dengan Emas tersebut Bagaimana ini hukumnya Walayajuzul isti'malihi Tidak boleh Kenapa Dikarenakan ini isrof Lebih-lebihan Apa Meskipun pada Intisarinya kita mampu Membeli makanan tersebut Intisarinya kita Mampu Atau berkecukupan Dalam membeli Segala sesuatu Akan tetapi ini isrof Yang menjadikan pandangan manusia Bisa ada iri Bisa timbul gibah Atau Sangat berlebihan lah Meskipun hati manusia Kan tidak ada yang tahu Tetapi ini akan menimbulkan Rasa yang berbeda Atau pandangan minimal Di antara manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Diharamkan Bagi siapa Yang memakai Bejana Yang terbuat dari emas Maupun Perak Adapun Wayajuju istimalu Guiri hima Minal awani Boleh Yajus Memakai barang Atau bejana Tempat-tempat Guiri hima Yang tidak terbuat Dari Dua macam Tadi yang tersebut Dengan emas Dan pidah Jadi silakan saja Tapi kalau misalkan Ada kendi Sebagai alat minum Tempat minum Tapi kendinya Campuran emas Campuran perak Itu walayajuju istimali Karena ini Kembali kepada Kisahnya Fir'aun Yang ujuk Yang sombong Dengan kekayaannya Ketika itu Sampai-sampai Berhala pun Terbuat Atau dia Buat patung Dirinya sendiri Hanya untuk Disombah Itu tentang Bejana Dilanjutkan Faslun Wasiwaku Mustahabun Fikul Lihal Apa itu Bersiwak Bersiwak Yaitu Secara definisi Adalah Artinya Menyikat gigi Akan tetapi Menyikat giginya Memakai Bantang Atau ranting Siwak Yaitu Yang biasa Dikerjakan Di dalam Ibadah haji Atau umroh Biasanya Suka minta Oleh-oleh Siwak Tolong bawain Karena Zaman dahulu Belum ada Namanya Pasta gigi Belum ada Yang zaman dahulu Namanya Sikat gigi Adanya apa ya Tadi adanya Siwak Atau ranting Maka ini Mustahabun Ini sunah-sunah Yang disukai Sama seperti Halnya Zaman dahulu Tidak ada Namanya Sampo Tidak ada Namanya Sabun Adanya apa ya Batu Batu sungai Batu sungai Bahkan Kalau dulu Waktu saya Kecil itu Tidak ada Batu sungai Sampai Namanya Genteng Genteng itu Yang Warnanya kuning Sekarang kan Genteng Macam-macam Ada yang Warna Hitam Warna Hijau Dulu kan Warnanya Cuma Satu Kuning Nah itu Dibuat Seperti Koin Dihaluskan Dihaluskan Nah ketika Mandi Apa namanya Dikerok Biar keluar Dakinya Jaman dahulu Gak ada Sepun ya Sepun ya Ya Bahasanya Sepun ya Yang buat Sabun itu ya Sabun cair Dimasukin itu ya Kayak jaring-jaring itu Dulu gak ada Adanya ya batu Maka ya Jangan heran Orang-orang dulu Nenek-nenek kita Gigi-giginya masih Bagus-bagus Separang Anti kuman Anti apa Kalau dilihat Sabun Ada sabun Fungsi sabun apa Untuk Membersihkan kuman Katanya Sabun batang Ternyata Sabun batang Tersebut Jatuh ke tanah Ketika mandi Kepleset Jatuh Menempel Si kumannya Akhirnya Sabun batang Tadi Berevolusi Lagi Menjadi Sabun cair Ya kan Meskipun Jatuh Santai Sabunnya Masih Di dalam Botol Gak mungkin Kuman Masuk Terus Berevolusi Nah Akan tetapi Dalam Pengertian Siwak Disini Sama Saja Mustahabun Fikuli Hal Sangat Disunahkan Terutama Dalam Hal-hal Apa Yang pertama Ilah Ba'dah Zawal Kecuali Ketika Teriknya Matahari Lisoim Untuk Orang-orang Yang berkuasa Ada hadis Dikatakan Bauasannya Baunya Orang yang Bau mulutnya Orang yang Berkuasa Sama Seperti Wanginya Harum Kasturi Maka Ada yang Bilang juga Makruh Di dalam Mengsikat gigi Ketika Berkuasa Silahkan Masing-masing Kalian Memakai Dalil Mana Makruh Yang tidak Disukai Atau Ya Cara Membagi Apa Cara Pemakaiannya Yang berbeda Ya tadi itu Posisi kita Kan Ketika Berpuasa Melakukan Kegiatan Makan Di dua Kali Yang pertama Ketika Subuh Biasa Sebelum Ajan Bersihkan Dulu Saja Mulut Kamu Ya kan Bersi Maghrib Sikat gigi Lagi Setelah Makan Setelah Berbuka Di siang Harinya Tidak Sikat gigi Kalau Misalkan Mandi Tiga hari Sekali Berarti Sikat gigi Kurang lebih Tiga kali Sekali Juga Kalau Mandinya Satu hari Tiga kali Berarti Sikat giginya Juga Untuk Lisoim Mungkin Ini Karena Tadi Itu Lebih Baik Wangi Karena Semuanya Rata Dan Ini Sangat Disukai Wahua Salah Satul Mawadi Ada Tiga Tempat Yang Disukai Asad Istihaban Yang Suka Ketika Bersiwak Yang Pertama Inna Tagoyiru Fahmi Min Azmi Wagirihi Inna Tagoyiru Yaitu Ketika Tagoyiri Ketiga Poyyara Yugoyiru Artinya Berubah Ketika Berubahnya Fahmi Atau Fahmun Mulut Mulutnya Sudah Berubah Atau Bau Mulutnya Sudah Berubah Min Al-Azmi Wagirihi Dari Karena Mungkin Dia Diam Atau Tingkah Laku Yang Lainnya Yang Menyebabkan Mulut Tersebut Sudah Berubah Baunya Kalau Sendiri Biasanya Kan Orang Berpuasa Jidang Sekali Berbicara Sedikit Sekali Alim Berbeda Mungkin Ketika Kita Beraktifitas Di Luar Puasa Atau Di luar Bulan Ramadan Lebih Berbeda Di bulan Puasa Itu Pasti Sedikit Banyak Diam Tenaga Dikurangi Jarang Ngobrol Yang Tidak Penting Nah Ini Sama Tadi Itu Yang Pertama Ketika Sudah Berubah Bau Mulut Yang Keduanya Yang Kedua Ketika Bangun Tidur Ketika Bangun Tidur Maka Biar Tidak Ngantuk Ketika Bangun Tidur Sebelum Berwudu Sikat Gigi Sebelum Sholat Subuh Biar Tidak Ngantuk Biar Fresh Yang Ketiga Wainal Qiyami Yalah Sholat Nah Ketika Ingin Melaksanakan Sholat Bahwasannya Sikat Gigi Ah Ribet Bawa Sikat Gigi Silahkan Gosok-gosok Pake Tangan Kalo Gak Punya Siwak Kamu Komur-komur Ditakutkan Ada Jigong Jigo Atau Ada Makanan-makanan Yang Nempel Silahkan Dibersihkan Itu Waktu Yang Tiga Yang Mustahab Yang Paling Disukai Ketika Melaksanakan Sunnah-sunnah Bersiwak Selanjutnya Paslun Pasal Wafurudul Wudu Kadang kita Masuk Kedalam Bab Wudu Furud Farodo Yafurudu Furudun Jadi Lebih dari Satu Apa-apa Yang Diwajibkan Dalam Berwudu Itu Ada Tiga Eh Ada Sitatun Ada Enam Ada Sitatun Ada Enam Awalan Aniat Indagos Lilwadhi Berniat Sebelum Melaksanakan Atau Ketika Mencuci Muka Jadi Ketika Posisi Air Di Tangan Nawait Dudu Alir Rafi Hadassi Rasul Gari Fati Tala Bagos Lilwadhi Yang Keduanya Mencuci Muka Yang Ketiga Bagos Lulyadai Ilal Mirfako Ini Mencuci Tangan Ilal Mirfako Ini Sampai Ke Siku Mirfak Ini Mirfakun Jadi Bukan Ini Tangan Ini Juga Tangan Tapi Di Pergelangan Maka Sampai Mirfakun Sampai Siku Sampai Siku Mencuci Sebagian Rambut Jangan Gini Gini Doang Takut Kalau Enggak Orang Yang Habis Makeup Oh Takut Makeup Untur Bikit Gini Gini Jangan Ini Kan Wajah Secara Tidak Langsung Debu Debu Yang Nempel Di Wajah Meskipun Meskipun Tadi Itu Secara Tidak Kita Ketahui Bahwasannya Kita Ini Sudah Diajarkan Membersihkan Tidak Perlu Dengan Obat Obatan Jika Wudunya Juga Sudah Benar Tidak Mungkin Yang Tadi Berjerawat Apa-apa Wudunya Yang Benar Jangan Sekali Tiga Kali Tiga Kali Semuanya Rata Digosok Gosok Jangan Asal Wajah Kecipratan Air Bagus Suliada Ini Ilham Mirfako Ini Tadi Juga Ketika Mencuci Bada Atau Mencuci Air Mencuci Tangan Pake Air Ini Air Kran Mancur Gini 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 Ya Jangan Jangan Gini Gini Tangannya Usap Usap Gini Gini Set 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 Jangan Usap Usap Gosok Gosok Biar bersih Ya Kalau saya bisa mempraktekin Biasanya saya lihat tuh Anak-anak Pelicayang tuh Gini Gini Aja Sekarang ngocor Gini Gini Tangannya Yang Yang goyang Goyang Habis itu Kirinya goyang Goyang Jangan Gitu Usap 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 Bapa ada Rosi Air Kepala Rambut Ya Bukan Berarti Yang Rambutnya Panjang Cewek Kata Padika Harus Dicuci Rambutnya Jangan Juga Seperti Gitu Kamu Punya Suur Kamu Punya Rasa Jadi Kamu Praktikan Saja Yang Menurut Kamu Itu Yang Sebagian Rambut Itu Ya Mana Wah Gosur Jula Ini Ilaka Baini Sama Juga Mencuci Dua Kaki Sampai Ilaka Baini Sampai Mata Kaki Misalkan Ini Kaki Jangan Gini Juga Air Sehat Jangan Digosok Pake Tangan Siapa Tahu Ada Debu Debu Yang Nempel Yang Kenam Tertip Tertip Seperti Apa Yang Disebutkan Di Atas Kenapa Sesuai Dengan Dalil Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Itu Dalilnya Apa Ya Yuhaladina Amanu Hay Orang-orang Yang Beriman Idakuntum Mila Sholat Jika Sudah Didirikannya Sholat Atau Ajan Sudah Berkumandang Pagesilu Maka Cucilah Pagesilu Gosalah Digosok Dibersihkan Gosalah Yagsilu Itu Bukan Berarti Dibasuk Akan Tetapi Digosok Apa Wajahnya Tangannya Sampai Ke Siku Wamsahu Biru Sikum Dan Basuhlah Apa Rambut Sebagiannya Wa'ar Julakum Ila Ka'baini Dan Kaki Sampai Mata Kaki Itu Secara Furut Yang Fardun Yang Wajib Dikerjakan Di Dalam Berwudu Ada Yang Wajib Berarti Ada Yang Sunah Hasna Hasna Mojot Apa Apa Itu Sunah Sunah Itu Ya Libadah Yang Jika Dilakukan Akan Dapat Pahala Tapi Jika Tidak Melakukan Tidak Apa Nah Itu Secara Definisi Secara Istilah Yang Kamu Ketahui Apa Tidak Istilah Ya Tadi Kan Sunah Sunah Itu Jika Dikerjakan Dapat Pahala Jika Ditinggalkan Tidak Apa Begitu Kan Ya Terangkan Maksudnya Apa Jadi Jika Tidak Dilaksanakan Tidak Apa Tapi Sebenarnya Lebih Baik Dilaksanakan Kan Ya Sunah Itu Dikerjakan Mendapatkan Pahala Tidak Dikerjakan Tidak Apa Apa Sekarang Ahmad Syarif Mojot Dirusat Saya Mau Nanya Lebih Baik Menunggu Lamaran Pekerjaan Atau Lebih Baik Kerjanya Capek Mana Yang Kamu Pilih Menunggu Lamaran Pekerjaan Atau Pekerjaannya Capek Halo Sarif Ya Lebih Baik Kerja Dulu Karena Kalau Menunggu Lamaran Itu Belum ada Kepastian Jadi Daripada Menunggu Kepastian Mending Kita Kerjakan Apa yang Harus Kita Kerjakan Baik Sama Seperti Sunnah Tadi Dikerjakan Mendapatkan Pahala Tidak Dikerjakan Tidak Apa-apa Jadi Kita Itu Ditawarkan V Ditawarkan Gratis Ditawarkan Reward Tapi Kita Tidak Mau Orang Bekerja Susah Payah Capek Ngeluk Biasa Namanya Juga Kerja Nah Sekarang Kalau Pengangguran Gimana Nunggu Kamu Belum Kerja Belum Nunggu Lamaran Nunggu Panggilan Sampai Kapan Nggak Tahu Kamu Udah Kerja Udah Tapi Capek Ya Enakan Kamulah Dapat Hasil Sama Seperti Sunnah Jangan Dibilang Ada itu Mas Sunnah Nggak Dikerjakan Juga Nggak Apa-apa Jangan Bilang Itu Kita Harus Cari Plus Itu Setiap Orang Kan Pasti Nilainya Pengen Excellent Kan Tidak Hanya Segedar Very Good Atau Good Pasti Pengen Excellent Setiap Orang Ngomong Juga Your Excellencies Paling Gitu Kan Ketika Orang Berang Al-Mukarram Seperti Itu Kan Maka Harus Dikerjakan Apa Saja Ada Sepuluh Sunnah Di Dalam Berbudu Yang Pertama Atas Atas Setiap Apapun Pekerjaan Kita Harus Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Kita Dahulukan Mau Mau Makan Mau Masuk Rumah Mau Buka Pager Apa Apa Saja Supaya Apa Supaya Berkah Supaya Berkah Mencuci Dua Telapak Tangan Dulu Sebelum Masukkan Tangan Kedalam Air Zaman Dahulu Itu Masih Ada Namanya Kobakan Jadi Kalau Misalkan Berbudu Itu Pakai Air Kobak Mungkin Ada Masjid-masjid Di rumah Kalian Yang Modalnya Seperti Kolam Renang Bukan Zamannya Bukan Pakai Keran Makanya Supaya Tadi Karena Takut Terkontaminasi Majis Maka Ambil Sebagian Airnya Cuci Dulu Sebelum Dimasukkan Kedalam Mayokobak Tersebut Tangannya Wama Dematu Yaitu Berkumur-kumur Dikumur-kumur Dulu Habis Masukin Air Kumur-kumur Dulu Mulutnya Takut Ada Sisa-sisa Cabek Di gigi Kalian Yang Nyempil Wala Istinsak Gosok-gosok Bubang Hidung Wama Sul Jami Erosi Mencuci Semua Kepala Wama Sul Uzuna Ini Mencuci Dua Telinga Di telinga Sini kan Suka ada Kotoran Coba Kamu pegang Pasti ada Putih-putihnya Saya juga Ada Pasti ada Kasat-kasat Nah ini Diwasu Zohiri Himah Ini tuh Zohir Di luar Wabat Inihmah Di dalam Apalagi di dalam tuh Warnanya Kuning Kuning kemerah-merahan Bimain Jadid Menggunakan Menggunakan Air Cuci Ininya Teringanya Kosok-kasok Watahlilul Lihya Al-Wakasah Yang punya Jenggot Yang punya Kumis Biasanya Udah kelas Tiga Ini Yang punya Jenggot Basuh Basuh Siapa tau Disitu Udah ada Kutu Basuh Watahlilul Asobi Al-Yadaini Warijlaini Asobi Ini Liadani Solbi Itu jari Jadi Jari Jari-jari Jari tangan Jari kaki Semuanya Dicuci Watakdimul Yuna Al-Yusro Menkedepankan Yang kanan Dibandingkan Yang kiri Watoh Hirotun Salasan-salasan Lebih baiknya Tiga kali Tiga kali Supaya Bersih Supaya Kafah Sempurna Kenapa Sekalinya Ditakutkan Sekali Takut Dua kali Belum percaya Sudah tiga kali Pastilah Beda Dengan makan Cabai Makan Keripik Pedas ya Iya pedas Pedas ya Iya pedas Pedas tapi Masih makan Sama seperti Wudu juga Wah kurang Kurang bersih nih Kurang yakin Bersihkan lagi Sampai ketiga kali Walmu walat Secara teratur Silahkan Sambil Menunggu Pertanyaan Di kolom pesan Untuk kehadiran Silahkan Silahkan ada yang bertanya Baik jika Tidak ada pertanyaan Yang belum absen Silahkan absen Syukron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa